Ulala ancaman, bakso segede super barbar ini dijamin bikin kenyang sampe sahur. Ukurannya yang lebihin kepala manusia bener-bener geger abis. Buka puasa makan bakso ini auto puas. Aduh Gusti, aduh guys. Ini tahunan guys. Edun guys ini bakso nya lihat guys. Ampun guys ini bakso nya ya beratnya tuh sampe 15 kg. Guys sekarang aku tuh pengen tau banget isinya ini apa guys. Kita unboxing dulu bener-bener wow. Wui 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 kita belah bakso kelengernya guys. Kita liat didalamnya ada apa aja guys. Apa ada kulkas lemarin dan lain-lain guys. Guys ini sih bener-bener aduh Gusti Edun Pisan guys. Jadi isinya itu lihat. Ada kikil, ada bakso, ada daging, ada cabai rawit, cengek banyak. Ada bakso kecilnya juga guys. Ada cabai hijau juga. Aduh guys. Coba ini ya. Bismillah. Wow baksonya guys. Pas digigit berasa tebel banget dagingnya guys. Nah sekarang saatnya kita racik-racik ya guys. Biarpun baksonya segede bulan. Tetep aja guys mesti diracik dan kudu diracik ya. Bener. Sekarang kita racik dulu ya guys. Eits racik dulu basonya ala bikin lapar. Eee eee jangan lupa tambahkan sambal dong. Biar semakin ngena ngejelegur banget. Guys. Silaham Arohim. Buangnya setelah diracik jadi makin seger alias ngejelegur guys. Walaupun tebel, baksonya matang sampai ke dalam-dalam. Dan rasa baksonya juga juara banget. Biasa guys. Aku ingin sekali menaklukkan bakso raksasa ini guys. Wui wui. Tunjukkan siapa bosnya. Yang sedih guys ya. Jangan main-main sama 2 jogger makan guys. Beuh. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang aku mau tambahin kecap dan sambal lagi di baksonya. Tinggal nih guys. Inches langsung gorogot bakso yang tebel ini. Wui wui wui. Sensasinya beze banget. Saat dimakan bersama sambal dan kecap ini. Aduh gusti. Alah ye. Langsung ambiar ke lambung guys. Kita gak akan habisin yang ini dulu. Karena kita mau cobain yang lain lagi. Ini disini ada namanya baso. Pedes banget katanya ya. Cobain. Warnanya merah merona. Wui kuahnya guys. Kuahnya merah. Wui wui. Ini namanya baso merah delima. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso yang empuk berpadu dengan pedesnya kuah merah ini guys. Makanya bikin meremelek lada guys. Waduh pedesnya baso ini guys. Sampai ke dalam-dalam rasu ke hati. Wui. Kuahnya juga sampai gak beleduk banget. Aduh gusti. Guys. Edun guys. Tapi guys. Ini ancaman banget guys. Dari segi rasa baksonya tuh gak kalah dengan bakso-bakso biasa. Dan itu selain enak baksonya. Dan unik juga. Menurut aku ini salah satu makanan yang sangat menarik ya guys. Tuh. Wui wui. Baksona guys. Edun. Nah guys. Lanjut dari bakso yang merah merona ini. Kita akan beralih ke iganya. Lihat nih guys. Wui wui. Iganya guys. Nah kalo iga ini guys memang harus kita bumbuin ya. Bener. Nih. Tuh. Guyur guys. Lanjut. Kita racik dulu iganya. Ditambahin sambel biar makin serta. Bukan lagi guys. Bisa merahim. Daging iganya super lembut banget. Dan gampang banget copotnya guys. Wah gokil guys. Ketika menyentuh lidah aku. Beuh. Beuh. Ambiar. Aduh guys iganya seksi banget. Aduh hai. Bikin aku melayang-layang. Wui wui wui. Wui 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 iganya gak kalah membuncah ternyata. Jadi disini iganya tuh super ngunah abis. Dagingnya langsung menyerahkan diri. Nah guys. Lihat nih guys. Ini bener-bener harus dimakan panas. Karena dengan panasnya itu dia akan melumeri. Ini bener-bener lemaknya guys. Bener guys. Dan ini iganya guys. Bener-bener empuk banget. Dan gak ada bau amis-amisnya. Wui mas dimas buset. Wui wui wui. Aduh 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 aduh. Melepaskan diri guys. Gokil. Emis. Tapi ini. Aduh. Gapercuma kita jauh-jauh ke Surabaya. Menemukan berpetualang bakso ini guys. Ini bener-bener endol surendol. Tak kendol-kendol. Muuuunah guys. Ini kayaknya kalo udah penggemar bakso ya. Yes. Udah ketemu rajanya guys. Bener. Besti gak ngerasa banget ya. Udah satu jam bikin lapar weekend ramadhan menemani sore kalian. Saatnya kita pamit dulu ya. Jangan lupa dicatat buat dijadiin referensi list kuliner buka puasa kalian.